assalamualaikum my lovely student apa kabar hari ini I really wish you are in well condition wherever you are well kelas kita hari ini masih membahas tentang pembelajaran bahasa Inggris untuk SMP kelas 8 masih menggunakan buku bahasa Inggris when English rings a bell chapter 7 dengan topiknya my uncle is zookeeper okay my lovely student sekarang kita lihat apa saja yang akan kita bahas namun sebelum kita masuk pada kelas kita hari ini jangan lupa subscribe perpisah kelas a class for wherever you are well I have a three question for you first have you ever came to the zoo pernahkah kamu datang ke kebun binatang pasti sering ya oke kalau sudah pernah what kinds of animal did you see apa saja jenisnya atau binatang apa saja yang pernah kamu lihat di sana masih banyak ya oke diantaranya apa saja ada giraffe monkey 11 zebra rino tiger lion and also tiger dan masih banyak lagi yang ditemukan di kebun binatang nah can you describe the animal there dapatkah kamu mendeskripsikan animal yang ada di sana hewan-hewan yang ada di sana oke pasti bisa nah sekarang kita coba mendeskripsikannya satu persatu sekarang silahkan ambil buku kemudian buka chapter 7 my uncle is a zookeeper oke open page 88 nah kita akan fokuskan pada kelas kali ini tentang describing animal sudah dibuka buku sudah dibuka halaman 88 sudah ditemukan yang seperti ini ada empat gambar binatang di sana ada deskripsinya sekarang kita baca bersama-sama nah untuk lebih jelasnya kita baca satu persatu bagaimana itu itu apa yang tadi ini adalah eleman element apa itu apa yang ini adalah eleman oke 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 nah kita bacashirt eleman are the harang land animal there are also intelligent and have good memory most of them live in africa and asia such as in Lampung, Indonesia they use their long trunk almost like an arm to put food and water in their mouth they eat grass and plant sekarang kita coba untuk terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia gajah adalah hewan darat yang paling berat they are also intelligent and have good memories mereka juga cerdas dan memiliki ingatan yang baik most of them live in Africa and Asia such as in Lampung, Indonesia sebagian besar mereka tinggal di Afrika dan Asia seperti di Lampung, Indonesia they use their long trunk long trunk almost like an arm mereka menggunakan belalai yang panjang atau batang yang panjang hampir seperti lengan to put food and water in their mouth untuk memasukkan makanan dan air ke dalam mulutnya they eat grass and plant mereka makan rumput dan tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan oke nah inilah deskripsi dari sekor gajah sekarang kita lihat deskripsi binatang lainnya sekarang tiger kita baca deskripsi tentang tiger ini tigers are the biggest of all cats they live in the grassland and forest their sheep quote gives them good camouflage when they hunt the love meat to eat jadi harimau adalah hewan terbesar dari semua jenis kucing mereka hidup di padang rumput dan hutan mantel mereka maksudnya bulunya ya itu memberi kesan kamuflase yang bagus saat berburu mereka suka makan daging jadi ini deskripsi dari harimau sekarang kita lihat deskripsi binatang berikutnya do you know bear oke pasti tahu semua bear adalah beruang oke let's read together bear beruang memiliki mantel bulu yang tebal untuk melindunginya dari hawa dingin kemudian most of them live in northern part of the world sebagian mereka kebanyakan dari mereka tinggal di belahan bumi utara they are large and powerful mereka besar dan kuat they have a good sign of smell mereka memiliki penciuman indera penciuman yang bagus some of them eat meat sebagian dari mereka makan daging and some of them eat honey sebagiannya lagi adalah makan madu in winter pada musim dingin some bird find a snack place to hibernate pada musim dingin beberapa beruang mencari tempat yang nyaman untuk hibernasi oke do you know hibernate atau hibernasi hibernasi merupakan kegiatan tidur panjang selama musim dingin ini biasanya hanya dilakukan oleh hewan-hewan yang berdarah panas seperti beruang oke sudah tahu definisi dari beer sekarang kita lihat description tentang monkey i'm sure that everyone know about the monkey dan sering ketemu monkey-nya karena monkey ini ada di mana-mana oke kita baca bersama-sama monkey a clever mammal that can solve problem and whole thing is in their hand they live in groups called tropes monkey eat plants bears eggs monkey eat plants bears eggs small animal and insect most of them live in the forest jadi monkey ini atau monyet ini adalah mamalia yang dapat memecahkan masalah ya jadi mereka adalah mamalia yang pintar yang dapat memecahkan masalah dan bisa memegang benda di tangannya mereka hidup berkelompok yang disebutnya pasukan monyet memakan tumbuhan telur burung binatang kecil dan segerangga kebanyakan dari mereka tinggalnya di hutan jadi sudah kita deskripsikan 4 binatang apa saja gajah harimau beruang dan yang terakhir adalah monkey atau monyet sekarang kita coba untuk melihat language feature dari describing the animal oke pertama kita lihat vocabularies nya vocabularies yang banyak mendukung dalam describing animal adalah adjective dengan noun adjective adalah kata sifat sedangkan noun adalah kata benda kata sifat yang digunakan dari describing animal tadi pertama heaviest paling berat intelligent cerdas good bagus long panjang biggest paling besar tik tebal senak nyaman nah ini baru sebagian silahkan ditambah lagi yang lainnya jika ditemukan adjective-adjective yang lainnya kemudian noun kata benda trunk belalai atau batang kemudian grass rumput tip garis belang camouflage camouflage coat mantel ropes pasukan forest hutan nah ini baru sebagian kemudian silahkan bisa dicari lagi kata-kata benda yang dianggap sulit kemudian coba juga cari oke sekarang coba buka bukunya halaman 89 disana ada tabel kemudian kita isi dengan information of the animal jadi kita isinya dengan informasi tentang binatang-binatang yang sudah kita deskripsikan tadi contohnya yang pertama elapan habitatnya di afrika and asia makanannya grass and plants activity-nya used their long trunk to put food and water in their mouth kemudian karakteristiknya are the harvestland animal nah sekarang kita lanjutkan dengan informasi tentang deskripsi dari tiger oke tiger habitatnya di grassland and forest makanannya adalah meat kemudian activity-nya use their street coat to camouflage when they hunt kemudian karakteristik dari tiger adalah the biggest of all kids nah yang ketiga informasi bears habitatnya northern park kemudian makanannya meat and honey activity-nya use thick food to protect them from the cold kemudian karakteristiknya large and powerful selanjutnya monkey habitatnya di forest kemudian food plant bear egg small animal and insect kemudian activity can solve the problem and holding in the hand karakteristiknya clever mammal oke dari tabel ini sudah bisa dapat informasi tentang deskripsi animal sekarang kita coba mendeskripsikan binatang lain apakah itu oke kita lihat bersama do you know it apakah ini do you know ini adalah tulgan tulgan burung yang paruhnya besar oke kita lihat deskripsi dari tulgan 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 are renowned for their large colorful builds the relatively small wing of the tulgan means they are not very good at flying the they are fine by them thought they often don't move far and usually hop between branches using curved toes and short long sekarang kita terjemahkan ke dalam bahasa indonesia token terkenal dengan paruhnya yang besar dan berwarna warni the relatively small wing of the token means they are not very good at flying sayap token yang relatif kecil berarti mereka tidak terlalu pandai terbang this fine way them thought ini tidak masalah bagi mereka they often don't move far mereka jarang atau tidak sering terbang atau berpindah terlalu jauh unusually hop between branches using curved toes and soft flow mereka melompat diantara cabang menggunakan jari kaki yang melengkum dan cakar yang tajam nah ini deskripsi tentang token jadi sudah ada 5 hewan yang kita deskripsikan dengan menggunakan bahasa inggris sekarang silahkan cari adjektifnya yang dianggap sulit atau belum mengerti dan cari artinya di kamus kemudian cari juga nouns nya jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar well my lovely student thank you for your attention see you next class selamat Terima kasih.